Intro Para saudara-saudari yang terkasih Sebelum kita berarak nantinya Kita akan memberkati patung Pieta Yang melambangkan kedukaan Bunda Maria Dimana lewat kedukaan itu Maria akhirnya memperoleh pahala yang begitu besar di surga Menjadi pendamping untuk orang beriman Marilah kita berdoa Allah Bapak yang Maha Kuasa Kami memuliakan dikau karena engkau telah berbuat yang benar Kepada Santa Perawan Maria Di dalam dia kami melihat betapa kaya Belas kasihanmu untuk kami Sudilah engkau memberkati patung Pieta ini Yang mulai malam ini akan berdiam di kapel Maria Mater Dolorosa Kiranya patung ini tetap mengingatkan kami Bahwa Maria Bunda Kristus Aralah juga Bunda kami Yang akan berkenan juga membantu kami di kalah kedukaan Dan bahwa kami boleh memohon bantuannya Dalam setiap kesusahan kami Semoga kami seperti Maria Mengikuti Yesus Dan gelap mencapai persekutuan dengan dia Untuk selama-lamanya Kami mohonkan ini dengan pengantaraan Pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin 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 selamat menikmati 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 kapel ini didedikasikan kepada Maria Bunda yang berdukacita atau Maria Mater Dolorosa alasan pendedikasian kepada Maria Mater Dolorosa karena di belakang kapel ini terdapat sungai yang besar yang sering meluap dan menghancurkan persawahan dan perladangan dan juga pemukiman masyarakat sekitar maka tak jarang sungai itu menimbulkan kesedihan yang alamat mendalam bagi masyarakat sekitar dengan kehadiran kapel Maria Mater Dolorosa persis di pinggir sungai ini diharapkan Bunda Maria akan membantu masyarakat sekitar untuk mengganti kedukaan menjadi sukacita Puji Tuhan setelah sekian lama berdiri kapel ini sungguh telah memberikan sukacita bagi masyarakat sekitar sungai yang dulu sering meluap tidak pernah meluap lagi bahkan kapel Maria Mater Dolorosa yang merada di tepi sungai tidak pernah diterjang banjir dan sungai yang dulu menjadi sumber bencana menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar mengairi persawahan yang ada di sekitar kapel Mater Dolorosa semenjak berdirinya tahun 1982 kapel ini tidak pernah mengalami perihapan yang berarti dikarenakan ketiadaan dana namun kapel ini tetap dipergunakan untuk perayaan perayaan misa yang berhubungan dengan Maria terutama pada saat perayaan Maria Mater Dolorosa semoga bunda Maria mengirimkan tangan-tangan yang berbelas kasih untuk membantu perihapan penuh kapel ini agar semakin layak dan pantas untuk ditempati sebagai tempat jiarah kapel ini merupakan tempat jiarah resmi untuk keskupan Sibulga di daerah dekanat Tapanuli atas segala kebaikan para saudara-saudari kami mengaturkan limpah terima kasih kiranya Tuhan Yesus memberkati dan bunda Maria mendoakan saudara-saudari semua terima kasih saudara-saudari yang terkasih 15 September gereja kita memperingati Santa Perawan Maria Bunda berduka cita atau kita umat pangaribuan lebih mengenalnya dengan Maria Mater Dolorosa kapel kita ini mulai malam ini akan terbuka untuk siapa saja yang berdoa bersama Bunda Maria agar segenap kedukaan agar jeripaya kesusahan hidup kita juga dibantu oleh Bunda Maria secara khusus kita doakan dunia kita yang sampai sekarang masih menderita karena COVID-19 agar selekas mungkin juga memperoleh kepenyembuhan lewat batuan dua Bunda Maria kita mempunyai berkat Tuhan untuk keluarga besar Bapak menarsar simbolon anak-anak cucu dan menantu yang telah menyumbangkan patung yang telah kita berkati untuk berdiam di kabel Madera Dolorosa ini kita doakan juga Ibu Ilusia Seti Hadi agar dengan bantuan dua Bunda Maria Madera Dolorosa dia memperoleh kesembuhan sempurna dari penyakit mata dan kita doakan seorang Bapak yang kurang bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya kiranya berkat dua Madera Maria Dolorosa ini dipulihkan hidupnya oleh Tuhan supaya bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya mari para saudara-saudari yang terkasih kita gabungkan seluruh permohonan pribadi kita dengan intensi-intensi bersama bersama gereja seluruh dunia namun telah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan selamat menikmati selamat menikmati sebelum kita mengakhiri pria misa kita dengan dua menutup dan bergabungan sekarang kita berdua di depan Bunda Maria Ya Bunda Maria kami ingat kedukaan dunia yang dilanda COVID-19 kiranya engkau berkenan menduarkan seluruh dunia agar COVID-19 cepat berlaru dari dunia ini salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus dalam perjalanan penggembelaan Bapak Paus para uskup para imam dan juga para religius terkadang mengalami kedukaan kiranya engkau berkenan mendoakan ia Buddha para pemimpin gereja kami dan juga para religius gereja kami agar kami juga berkat teladanmu boleh setia dalam perjalanan panggilan kami membawa segala kedukaan perjuangan hidup kepadamu hingga engkau sampaikan kepada putramu salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buat tubuh Yesus sebagaimana manusia seperti engkau di dunia ini yang merasakan kedukaan penanglah kedukaan kami para umat putramu yang hadir di sini kita ingat segala kedukaan saudara saudari keluarga kita yang pernah mengalami kedukaan Bunda Maria berkenanlah menduakan kami agar segenap kedukaan perjuangan hidup kami boleh kami pasrahkan kepada Tuhan Yesus lewat perantaraan salam Maria penuh rahmat Tuhan serta terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buat tubuh Yesus Santa Maria berkenanlah doa kelahan kami berusai sekarang dan berkata di hati amin ya Bunda Maria kiranya berkat teladan doan doa doamu kali boleh sampai kepada putramu Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami amin Tuhan serta mu Tuhan serta mu juga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putera dan roh kudus amin 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 diberkati oleh Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.